Intro Halo guys, selamat datang di channel CGM Dan ini adalah episode ke-72 dari Chesterfield Untuk keluar dari remote kita Dan kita bakal main 3 pertandingan championship di episode ini Kita baru saja keluar dari transfer window Kalau udah tahu itu, kemarin kita sekarang di kantor Lumayan membosankan Tapi kita datangin 6 pemain baru dari V-Agent Dan 2 pemain dari Utah Academy Jadi total 8 pemain muda baru Dan gue tahu bahwa Nggak semua dari kalian setuju Sama kebijakan transfer gue kemarin Tapi gue bakal coba untuk buktiin kalian Bukan dengan omongan Tapi dengan apa yang gue lakukan di pertandingan championship musim ini Jadi gue bakal coba untuk rotasi semaksimal mungkin Gue bakal coba untuk kasih jam terumur buat mainan muda kita Dan hopefully ntar musim depan Kita bisa melihat mereka berkembang Karena gue tahu bahwa Kalian-kalian yang kritik gue pun kemarin beralasan Ada beberapa yang bilang bahwa Harusnya Di level kita sekarang main di championship Kita udah harus cari pemain yang ratingnya di atas 80 Untuk persiapan nanti ngelawan tim-tim Premier League musim depan Kalau kita promosi Kalau kita promosi Tapi Ya kenyataannya adalah kita nggak punya uangnya Dengan dana 4 juta gue nggak yakin kita bisa beli Pemain dengan rating di atas 80 Jadi sebisa mungkin yang kita lakukan adalah datangin main muda Dan kita kembangin Walaupun mungkin nggak semua dari mereka bakal berkembang jadi main bintang Tapi at least itu udah coba Oke jadi lawan kita yang pertama ada Derby County Ini klub yang cukup bagus Dan mereka itu hampir setiap musim Ya kandidat untuk promosi Kalau yang perhatian nama-namanya pun Ada Tom Lawrence Ada Joe Ledley bahkan Pemain tengah yang udah vateran Malah melintang di tim Premier League Ada mantan main Liverpool Wisdom center back Kalau nggak salah center back bener tadi Dan ini starting 11 untuk Chesterfield Pertandingan ini nggak bisa lihat Parking start Ada Fosu Mensah Lawrence McGuire Dan Garcia Tenan di belakang Biling Fabregas Kembali duet lagi di tengah Kaiser Egi Wals Dan Pukiri Morris di depan Jadi ini starting 11 kita terkuat bisa dibilang Semua pemain fit pastinya Dan kalian jangan lupa bahwa kita Masih ada pertandingan Karaboka pastinya Tapi itu bakal ada di episode selanjutnya Jadi kita bakal gas 3 pertandingan championship di episode ini Setelah itu baru Kita fokus ke Karaboka pelawan Bristol nanti Dan itu kita bisa balas dendam Uh Garcia Tenan No Juno cedera Di awal-awal weh Itu taklernya agak gila lagi tadi sih Bangun please Wah kacau Dia bilang cedera beneran Baru menit Pertama tadi di tackle dia Gila sih bener-bener tuh kemain Musi menetikan 6 Keliatannya Garcia Tenan sih back-back aja Kaiser kasih ke Pukiri Musi pendek Joran Morris kasih ke Fabregas shooting Waduh Bisa jadi gol perdana Fabregas loh itu Dia belum nyetak gol sama sekali But Chesterfield anyway Dan ini tackle Tadi dari Joseph Surau Terhadap Garcia Tenan Langsung dikasih kartu kuning Muasit Pantes lah gila Baru mulai nih loh Dia langsung Melakukan tackle keras kayak gitu Gila juga Tom Lawrence Last turn Entah masih statusnya pinjaman Atau udah permanen Ke Derby Biling Kasih ke Egy Mohonnya Fikri Nope Pukiri ternyata Kasih ke Egy baru sekarang Come on Egy dribblenya sangat bagus Cepatnya dia punya Kaikiri shooting Yes 1-0 Chesterfield Derby ini Salah tuh Tim yang Bisa di bilang Lo main kuat loh Di championship Dan Egy Mohonnya Fikri Udah lama banget kan Kita gak liat Egy dribble Kayak gitu Kecepatannya Keliatan tadi Dan finishing dia pun Bagus banget Keeper Derby itu Carson Kalo gak salah Keeper yang cukup send Padahal Saya liat dribble Egy Dan tendangkan kirinya Bagus banget Pojok kanan atas Gila Dulu musim pertama Kita sering banget Liat Egy kayak gitu Musim kedua Semoga aja Ini musim ketiga Goal ini menandakan Egy udah kembali Kita butuh banget Si Egy kayak gitu Goal-goal dia Emang penting banget Buat kita Ini baru goal kedua Dia di championship Tapi hopefully itu Goal pembuka keran Goal Egy Semoga aja Fabregas Kontrolnya bagus banget Tadi liat Si Biling Tan Spuiri Passing-passingnya men Morris labar ke Sunny Wals Wals Terkasih ke Morris Tengah Dapet Oh my god Chesterfield 2-0 Menurut 51 Bolok 2 Dan tadi Bener-bener itu Showcase Passing-passing Luar biasa bagus Diselesaikan Sama crossing Sempurna dari Sunny Wals Di kanan Dan sundulan yang Bener-bener bagus Dari Jordan Morris Di tengah Jadi liat Sandy Wals Di sisi kanan Crossing ke tengah Dan positioningnya Morris Eh bukan sundulan Itu tangan kayak kiri Buset bang Dan Morris Posisionnya bagus banget Gak ada pemain lain Yang ada di sekitar dia Kalau kalian perhatikan tadi Dia sedikit geser tuh Dia sebenernya Sempet dijaga Tapi dia bisa keluar Dari penjagaan itu Dan dia bikin Space buat diri dia sendiri Untuk enak Melakukan finishing Kayak gitu tadi Dia kalau dia tadi Dijaga dua pemain Melakukan tenangan Kayak kiri-kiri itu Gak mudah pastinya Tapi dia bisa lepas Di penjagaan Luar biasa Biling Good job Aduh Vidra kasih ke Oh my God Surau hampir Yang nyetak gold Kita masih Aftar ketenangannya Kejerole Lecrow dan Kwan Bakal masuk Ganti Fabregas Egi dan juga Kaiser Di menit 61 Berarti kalian nanya Kenapa Egi selalu keluar Di bawah kedua Menit 60-an Karena stamina dia emang Sayang banget soalnya Kalau misalnya Dia harus cedera Karena gue paksain main Sini Likwan C'mon Situ lagi gini Dapet Oh my God Morris dapet lagi Off target Itu hampir banget Sumpah tendangannya Sempatan buat Chesterfield Memperbesar keunggulan Surau Ke Vidra Bahaya Sherry Sheff Gimana caranya Sherry Sheff Biar di derby Gue gak ngerti caranya Tapi Pelanggaran di depan kotak Penyelti tadi Dan ini Fossumense Yang bawah Yang artu kuning Pelanggaran sebelumnya Sebelum Garciatana tadi Ngambil kaki Sherry Sheff Di depan kotak Penalti persis Ini dia Pelanggaran terhadap Tom Lawrence Dari Fossumense Free kick buat derby Sherry Sheff Bakal ambil Kali kiri Nooo Bagus banget Free kicknya Sumpah Ini main di Rusia Kemarin Pial dunia bersinar Bersinar banget Masih Dengan di Sherry Sheff Ini nyetak gol free kick Gak sih Waktu itu di Pial dunia Kalau ada yang masih inget Boleh ingetin gue sih Gue lupa soal Seinget gue deh pernah Nyetak gol free kick deh Di Pial dunia kemarin Buat tim nas Rusia Dan ini Bagus sih Gila Sherry Sheff Sayangnya di Saver remote ini Belum ada real face Di update world cup Ada soal Real face nya Oke masukin menur 74 Dan ini mulai berbahaya Kita dikejar sama derby Dan derby udah nyerang terus nih Wisdom No Oh my god Orang ngapain lah Center back dia loh Bizarin depan situ Gila bener-bener Itu kayak gak jadi gol Masukin 5 menit terakhir Mulai berbahaya kan Serangan-serangan dari derby Throw in Ujung pertandingan Rushing place Dapet nih Come on yes Rawley Duh gagal Dia ambil lagi main mereka Radley Kasih ke tie Morris cuman untuk kejar Aduh S**t merah sih itu Jordan Morris Terlalu agresif Tapi tadi dia mungkin Emang ngeliat Aduh kartu merah Langsung straight red Dia mungkin ngeliat tadi Emang berbahaya gitu loh Serangan dari derby Makanya dia langsung Tanpa ragu Melakukan tanggal kayak gitu Kita liat dari belakang juga itu Aduh Aduh Sumpah sih semoga aja Tackle yang Morris Tackle merah yang Morris ini Gak sia-sia sih Jangan sampai jadi gol Woy Buang Oke good job Well done Tahan please Sumpah Jangan sampai sia-sia tuh Yes Olong man Gila Puhiring ngolongin Lightly barusan Parah sih Yah Liat kan larinya Emang gak bisa direpkan Hano Puhiring Dapet please Oke good job Simsteroa Buang Woy Jangan main-main Woy Garciatena No Wisdom Oh my god Lagi-lagi nih Centerback mereka yang Super-duper agresif Hampir nyetak gol loh Sumpah nih kalo misalnya Kita bisa dapet 3 poin disini Berarti kartu merah yang Morris Tadi gak sia-sia Karena tadi Morris ngeliat Mungkin pemenang mereka Lagi nyerang Ledley abil bola Thorn berbahaya Seat abis bolnya sih Yes Berkat tackle-nya Biling itu dia 3 poin penuh Dari kandang derby Ini 3 poin luar biasa loh Ini bilang dari awal tadi Bodo Derby salah satu Kandidat kuat untuk promosi Setiap musimnya di championship Gue gak tau nama mereka Gak bisa promosi Sampai sekarang Di saver remote ini Tapi kalo kalian liat Terima materi pemain-mainnya Juga luar biasa bagus Mereka Bisa beli Dennis Seri Chefman Kita gak bisa Kita tim promosi sih Mereka punya nama-nama Yang bener-bener Kualitas Premier League gitu loh Mereka punya 14 percobaan 8 on target 54% possession Luar biasa Dan kartu merah yang Morris Terbukti Berarti itu Gak sia-sia Karena tadi kalo misalnya Morris gak ambil Pemain mereka Gak tackle dari belakang Mungkin jadi goal itu Serangan mereka Walaupun kayak Ya itu kotor sih Kotor Tapi Well 3 poin Kartu merah Morris Menurut gue bukan apa-apa sih Dibanding kita tadi Harus drop point Misalnya 2 poin Gara-gara itu Kesempatan mereka jadi goal Gak masalah Kita punya striker Banyak men Morris Suspen di pertandingan selanjutnya Kita masih punya cadangan yang Setara bagusnya Bahkan gue bisa bilang Oke jadi 2 pertandingan selanjutnya Di championship Lawan Bradford Dan Ipswich Jaraknya cuma 3 hari Tanggal 18 main lawan Bradford Tanggal 21-nya langsung Lawan Ipswich Jadi Kemungkinan besar Bakal harus rotasi Dan Abis itu juga kita Masih bakal langsung Main lagi di Karabawak Karena Ipswich selanjutnya Lawan Bristol City Dan itu pertandingan yang Bakal cukup penantang Khususnya karena kita Baru aja kalah 2-0 In fact Kekalaan perdana kita Di championship Waktu itu lawan Bristol 2-0 Jadi Itu ajang bales dendam Paling bagus Buat Chesterfield Nyikirin mereka Dari Karabawak Hopefully bisa terjadi Tapi Kita bakal Fokus dulu Ke pertandingan Pertandingan championship Di Ipswich ini Kita bakal cek Laporan mencari bakat Nuchen dari Brazil Pastinya Uh Gabriel Javier Main bagus tuh Oke seperti biasa Karena penuh Jadi gue harus Release beberapa main Dari Youth Academy kita Main-main yang potensinya Kira-kira rendah Bakal kita Release aja Dan jangan lupa ya Itu 2 nama Aurelian Male Sama Felipe Zilvera Itu adalah pemain Youth Academy Soalnya kemarin di komen Masih ada mereka-mereka Yang bilang Minta gue untuk Promosiin main dari Youth Academy Di saat gue udah promosiin 2 pemain Dan itu 2 pemain yang Luar biasa bagus 16 tahun Overall ratingnya udah 60 Gila dua-duanya Mantep banget gak sih Gue gak sabar sih Lihat perkembangan mereka Seperti apa Dan mungkin di episode-nya Mungkin gue coba Untuk kasih debut Berapa main baru kita Karena kita punya 8 main baru kan Dan gue Sejujurnya seneng banget Sama Oh ya kayak Ya walaupun Squad kita bener-bener Tebel banget Tapi entah kenapa Menurut gue Itu bakal Cuman mendatangkan Profit buat kita Gue disini jelasin Kenapa Tapi Ini dia Gue percayain Pemain 16 tahun Striker Dari Perancis Aurelian Male Jadi starter Di pertandingan Lawan Bradford ini Kita bakal lihat Seperti apa Tapi ini dia Kita menjambu Bradford Di Pro Stadium Di markas kita Main malam hari Lampus stadion Pastinya Bakal memperindah Pertandingan ini Semoga aja Ditambah lagi Dengan 3 poin penuh Buat Chesterfield Karena Bradford Saturannya dari posisi ke 24 Paling bawah mereka Cuman berhasil Ngumpulin 4 poin Dari 6 pertandingan Sedangkan kita Ada di papan atas Dari ESL Championship Untuk sebuah tim promosi Jelas Tau pencapaian Dan Bradford Juga merupakan Tim dengan pertahanan Terburuk Sepanjang musim Udah kebulan 12 mereka Dan yang kok kaget Ngeliat Aston Villa Sama Norwich Udah di bawah sana Didaftar tim Dengan defense terburuk Di liga Kacau juga Aston Villa Sama Norwich Harusnya punya nama-nama Yang bagus Gitu loh Oke ini starter Dari Chesterfield Parkin Willock Maguire Garciatena Kabaraga sama Biling Masih start Di defensive mid Egy di depan Kaiser Sinli Kwan Main di kanan Pukiri dan Malen di depan Jadi untuk pertama kalinya Pemain berusia 16 tahun Kita striker Bakal start Untuk Chesterfield Dua sama Pukiri dia Di depan Egy Mourne Fikiri Kita liat seperti apa Gue tau bahwa Mungkin ini keputusan Yang cukup Mengejutkan Buat sebagian kalian Tapi gue bakal coba Untuk kasih kepercayaan Buat main muda kita Dia pake nomor Punggung 17 Anyway Kalian Gak liat tadi Dan ini starter Dari Bradford Kita berkali-kali Ketemu mereka Kita tau Nama-nama berbahayanya Nomor 7 Low Nomor 11 Paul Leon Jukup berbahaya 4-4-2 mereka pake Flat Jadi kita gak bisa Anggap enteng Walaupun mereka Tim dengan pertahanan Terburuk Tapi ya Udah jelas nih Liga yang emang Sangat-sangat berat Jadi semua tim Bisa aja Mengejutkan kita Termasuk kita Mengejutkan tim-tim lain Kita termasuk Kejutan Karena kita tim promosi Yang diprediksi Seseorang media Finish deposit 22 Dan lupa itu Oke Kita udah masukin Babak Mari keempat Di awal pertandingan Pertama pastinya Tenang banget Tadi will up Good job Si Likwan Kasih ke Biling Gawan Lamp ke depan Ini right back Mereka Kasih ke tengah Ada Paul Leon Duh Duh Parking cepet loh Keluarnya gila Itu beda Sedetik aja Kacau sih Abergas Counter mungkin Kasih ke Taran Spuh Hiring Ah Kerebut Sayangnya Jones Kasih ke Rift True ball lagi Lagi ke Paul Leon Dan garisnya Tenang Good job Dengan tenang tadi Ini Paul Leon Kecepatannya sih Bahaya banget loh Asli Garisnya tenang Kamon Kasih ke Puh Hiring Ada gimana Fikri Ada Auralin Male Kamon Please Male Tahan sedikit Shooting kayak sekarang No Tiang Bayangin kalau jadi goal Fabrega shooting Gila Tendangan dari Auralin Male Tadi Bayangin kalau jadi goal Debut goal Gila buat pemain muda kita Berusia 16 tahun Dari Yuta Akademi Sayangnya kena tiang Sumpah Kenapa Kena tiang sih Aduh No Low Di sisi kiri Tong off target Dan goal kick Sumpah sih Gue masih gak bisa move on Dari kesempatannya Auralin Male Tadi dah Low Asli ke Paul Leon Pemain Kecepatannya agak gila sih Paul Leon Crosing ke tengah Berbahaya Wih Oh my God Parkin save-nya Gila tuh Save-nya apa-apaan Bisa bagus kayak gitu dah Dia seakan udah tau Tuh bola mau kemana Liat deh Tuh Dari sebelum Dari sebelum Pemain lawan Nyundul Parkin udah angkat tangan Cenayang apa ini orang Gila bagus banget Save-nya Sekiranya 30 Paul Leon Kasih ke Dieng Bahaya Low Yes Willa Good job Interception bagus Tenang main main kita Di belakang tadi Biling Kasih ke Orleon Male Ini dia Ah dapet Yes Good job Ambil lagi please itu Itu dapet sih Kuat banget dia Gila liat deh Luar biasa Male Masih Male Dapet lagi Oh my God Kasih ke tengah Ada Puhiri Goal Oh my God Asis perdana Didebut Striker muda kita Berusia 16 tahun Itu goal Wutang Puhiri 1-0 Cesterfield Sumpah itu tadi Pergerahan dari Araline Male Bener-bener bagus banget sih Dribble jadi Gue gak tau gimana caranya Dan yang paling penting Kekuatannya dia 16 tahun men Dan badan dia tuh Nih liat dia disini nih Tuh Dan itu emang ada sedikit Hoki sih Dia bisa dapet bola lagi Tapi passingnya dia Assistnya itu Bener-bener bagus sih Puhiri gampang banget Nyatak golnya tuh Dia tuh tinggi beneran Gak beda jawab Puhiri loh Tapi kekuatannya Gila banget loh Padahal seinget gue Strike nya dia rendah kan Coba kalian Ingetin gue lagi ya Gue Inget-inget Episode sebelumnya Pas kita liat statsnya dia tuh Strike nya dia rendah loh Bisa sekuat itu Keliatannya ya gila Bukan keliatannya sih Bahkan itu emang Bener-bener kuat dia Tadi di body-body Gak bergaming sama sekali Makanya bisa nyampe ke dalam kotak Penalti 20 menit terakhir Kaiser Wah lah Hilang bola dia Skor main 1-0 Untuk unggulan Chaserfield Tim tuan rumah Berkat gol Terence Quiri tadi Bradford sekarang nyerang Dan tackle dari belakang Aduh itu siapa ya Fabregas Dan kartu merah Seat list Oke kartu kuning Fabregas Cuma mencoba untuk Melakukan tugasnya Sebagai seorang gelandang tengah Kalau kita udah unggul Emang dia bakal lebih Defensive mainnya Saya ingat tadi gak kena bola Sama sekali Tackle dari Fabregas Cuma dia kasih kartu kuning Semua asin Oke gue bakal masukin Palacios Ugu dan juga Alvarez Jadi ini adalah debut Buat Doling Alacios Pemain Defensive mid Dari Columbia Masukin 13 menit terakhir Poleon Alvarez Good job Buang No Woy sumpah Bener aja tuh Alvarez sedapet loh Aduh Konyol banget sih Salang-salang kayak gitu Masukin penghujung pertandingan lagi Alvarez sayang banget deh Kalian lihat pergeratan Pergeratan Alvarez deh Dia ngikutin pemain lawan Udah berhasil ambil Intercept itu loh Tapi bolanya nanggung Gak dibuang sama dia Sayang banget Male Kasih ke Alvarez Kasih tuh Palacios Yalah offside tuh lah Biatan Duh Monchester Field Maksudnya drop point Laman Bradford sih Yvnagal Kasih ke Poleon balik Bahaya nih tengahnya Kosong banget itu loh Poleon Crossing ke tengah Buang Garcetena Oke good job Willuck No Ada pemain mereka shooting Untung aja Kaiser lagi-lagi Gila loh Kaiser ini Ingat gak pertandingan Everton kemarin Dia Gagalin golfreaknya Kayak si Gertson Dengan kepala dia Sekarang pake pantat Dibagalin loh Tendangannya Corner kick buat Bradford Di 2 menit terakhir Jangan sampe kalah sih Sumbah Riffs Kasih ke tengah No Oh my god Parkin Kaiser lagi-lagi nyelamatin Langsung dibuang Kaiser ini defense-nya Bagus juga loh Kayak insting dia itu sih Yang luar biasa Hebat Oke Masuki Pengujung pertandingan Goal kick buat Bradford Kalian bakal berakhir Imbang pertandingan ini Dapet Garcetena Oke good job Bisakah serangan terakhir mungkin Nope Wasit meniup Luet tanda berakhir Di pertandingan Dan itu dia Kita harus seralah Berbagi poin Sama Bradford Yang Ada di posisi ke-24 Ini kita Baik banget sih Timpapan atas Tapi bagi-bagi poin Buat timpapan bawah Dan Di samping Kecewaan gue Sama pertandingan ini Gue kecewa banget Karena Kita bisa menang sebenernya Tapi ada Sesuatu yang sangat bersinar Gue liat Dan itu bernama Orelen Malek Walaupun dia cuma bikin Asis di pertandingan ini Tapi itu Asis yang menurut gue Spesial banget sih Sumpah Dan pergerakan dia Bener-bener bagus banget men Beberapa kali Di pertandingan tadi Tendangan dia Hampir jadi goal Tadi di minat 16 Kalau kalian inget Kena tiang sayangnya Jadi kita punya Ini bisa jadi striker Yang masuk objektif men Kalau kalian inget Objektif kita Dari board Musim depan Untuk youth development Dari kita harus mainin Salatuk Main muda Youth Academy Yang kita promosiin musim ini Musim depan kita mainin Di separuh pertandingan Chesterfield Semua kompetisi 50% Dan Orelen Malek Bisa jadi jawabannya Kalau kita jadiin dia Pemain objektif Itu artinya Yaudah Fix the next Adan Prado dia Karena Adan Prado itu adalah Pemain youth academy Yang terlahir dari Objektif seperti itu Di FIFA 17 United Claremont Oke kita akan fokus ke pertandingan terakhir Di episode ini Pertandingan lawan Ipswich Dan ini adalah debut Buat Silbeira Pemain Centerback muda kita Akan coba Berapa main baru disini Coba untuk Bongkar pasang Lineup kita pastinya Main-main yang Model-model Jerry Pasquier Dan lain-lain Kita gabung Dengan main baru Kita lihat seperti apa 5-3-2 Lineup dari Ipswich Dan ini jelas Ipswich adalah tim yang Lebih bagus dibanding Bradford sih Karena Bradford tim Maling bawah tadi kan Ipswich ada di papan tengah Kalau nggak salah Jadi bakal lebih penantang Di pertandingan Menarik Kita lihat seperti apa Ike Ukbo Sama Jordan Morris Start Morris sudah selesai Suspannya pastinya Sudah bisa start lagi dia Sudah Eric Uba tadi Yang bisa lihat Ini dia Staring elemen lengkap Dari Chesterfield Parkin, Fosumensa Maguire, Silbera, Martins Jeremy Pasquier Main sama Eric Uba di camp Palacios di defensive mid Rezaldi di kiri Walls di kanan Ukbo Morris di depan Ini formasi mungkin Keliatannya satu camp Tapi sebenarnya dua camp Jadi Uba sama Pasquier Itu main di depan Di central attacking mid Dan Darling Palacios Start di defensive mid Dan ini gue pakai Main baru kita Kita lihat Penampiran mereka Seperti apa Dari Portman Road Ini dia pertanian Antara Ipswich Dan juga Chesterfield King off of the road Dimulai Sikuse Ini Palacios Jobnya lumayan berat sih Dan Aduh Tackle di menit ke 7 Gak ilang Lusun dikasih kartu Kuning mau hasil itu loh Sumpah baru pelanggan pertama lah 17 tahun Dalling Palacios Dia main lumayan tinggi sih Kita lihat ya Seperti apa Dia ngejaga kedalaman Lintu ngaki tangan Dia sendirian Di belakang tuh Defensive mid Pas kayak sama Ubah Jadi Belenang serang Rezaldi Karena sangat bagus Dari Rezaldi Come on Untuk crossing Gagal tadi Tackle Mainin Ipswich Masih Sampai pojok Buat Chesterfield Eric Ubah Masih ke tengah Ada Ike Uubbo Gagal Silbera Martins Shooting mungkin Di blok sayangnya Guair dapet Oke Balik ke Martins Ada Rezaldi Ini dia Rezaldi Ternyata yang udah jarang tampil Tapi gue masih percaya sama dia Tenang aja Eric Ubah Puter balik Luar biasa bagus Kasih ke Gagal Rezaldi Shooting Goal Yes Rezaldi ya itu Jangan Jangan sampai on goal sih Gue pengen banget Rezaldi Nyetak goal Kayaknya sih Rezaldi Dia dengan pedenya Selebrasi tuh Dan 1-0 Goal away di Kandang Ipswich Goal yang sangat penting Buat kita di bawah pertama Pastinya Saya lihat Peran-peran dari Eric Ubah Bagus banget sih Contoh kasih ke tengah Tadi tapi tendangan dari Siapa Kaisar tuh ya Gagal dan tendangan Oh bukan Kaisar Morris Tendangan Rezaldi Emang di flagnya itu Lumayan parah sih Cuman harusnya tetap Goal Rezaldi Karena itu Udah ngarah kegawang Tendangannya Ternyata seperti apa Iya goal Rezaldi Ternyata ini Goal pertama dia di Championship musim ini Good job Rezaldi Udah sih Gue udah seneng Kalo dia udah dapet goal sih Kasian banget dia Kalo gak dikasih jam terbang Kalah sain sama Kaisar mulu dia Soalnya di kiri Ubah Sisi ke Rezaldi Sisi ke kanan Mungkin Rezaldi Wih tipis loh itu Tendangannya Cobaan bagus Rezaldi on fire Pertanyaan ini Seolah membuktikan sesuatu Ini dia Rezaldi sisi kiri Maksudnya Injunit time 3 menit Masih Rezaldi Kasih ke tengah Ada pass case shooting Ternyata mudah Buat keeper mereka Sayang ya Oke masuk Back 2 Eric Uba langsung bisa Ambil bola di King of Back 2 Masih Uba Come on Tahan sedikit Shooting ke kanan Oh my god Keepernya bagus Save-nya gila Gacor banget Gila Eric Uba Dari King of Back 2 Dari tengah lapangan Langsung ambil bola tadi Ipswich mulai keluar Menyerang Bukhorn Kemal gue akhir Good job No Parkin Good save Tiga luar biasa Dalam parking Reflexnya itu loh Lihat dah Penceng soalnya tendangannya loh Reflex dia langsung Tip bola ke atas Morris Kasih ke Ukbo Overtok balik ke Joran Morris Sangat bagus bola dari Ukbo tadi Joran Morris Shooting mungkin Come on Aduh Terlalu pelan Morris Terlalu bisa jadi gol kedua Kita loh itu Sayang banget Zal dikasih ke Ike Uba Dari belakang Dari Uba Alasios Jeremy Paske Kasih ke Joran Morris Shooting Come on Yes Good job Jordan Morris 2-0 Ini Morris ini Emang kayak salah Tuh mencetak gol Paling reliable kita sih Paling bisa diandalkan Gitu loh Yang tadi animanya itu Pernahal bagus banget Dari Joran Paske Yang bikin asis Buat gole Joran Morris Saya liat disini Pasing-pasing Menekmen kita Dari Palacios Kasih ke Paske Dan Uh Pergerannya bagus Dan finishingnya Morris Kaki luar Itu kaki kanan Tendangan dia liat ya Boom Kakinya ngarah ke kiri Bolenya ke kanan Itu kaki luar Teknik kita Bagus banget Tekniknya Dan ini gol Yang bener-bener Bikin kita aman sih Harusnya 2-0 soalnya Gol keempat Joran Morris Championship Good job Gue sejujurnya Masih gak tau sih Siapa yang bahagian Top scorer kita musim ini Karena semua pemain Bisa banget tuh Di depan Masih Menit 60 sekarang Masih unggul 2-0 Tapi Iqus lagi keluar Menyerang Dan Silbera Martins Interception sangat bagus Rezaldi kasih keren Ubah Ubbo balik ke Rezaldi Bisa kasih overtop Ke Joran Morris Come on Bagus banget Onside dia Come on plus Onside Morris Kaki kanan Goal Onside Yes 3-0 Brace buat Joran Morris Di pertanian ini Dan Luar biasa Chesterfield emang Dan itu semua Dimulai dari Interception Pemain baru kita Yang lagi Debut Di pertanian ini Silbera Martins Centerback muda kita Dari Brazil Kok gak salah ya Luar biasa Finishing Morris Emang Liat lah Udah sempet kena Tangan keeper mereka Tadi sedikit Tapi bolanya Tunggak terlalu berubah arah Liat tuh Hampir aja sih berubah arah Cuman bolanya Cuma mantuk bawah Tadi Gulirnya tetep masuk Gawang arahnya 2 goal buat Morris Di pertanian ini Good job Dan nih Pemain-main baru kita Silbera Martins Terus si Palacios Di tengah Lumayan bagus lah Semuanya loh Menarik nih Oke Abdul Hamad Fudzair Lekroar Dan juga Joroli Bakal masuk Gantiin Ukbo Ubah Dan Paske Di menit 65 Kita cukup nyaman Keunggulan 3-0 Sandy Walsh Masuk 10 menit terakhir Joran Morris Masih ke Abdul Hamad Fudzair Balik ke Joran Morris Offside kah? Offside ternyata Sayang banget Lagi ngejar hat-trick Joran Morris 3 menit jury time Walkhorn Kiss Kiss Sears On the top Cotter Dapet Silbera Martins Solid banget Di tengah sumpah Ini main Dua kali liat Linus dan tuh dia Full time whistle Ini kita baru Baru jeliat penampilan Centerback yang Bener-bener solid loh Silbera Martins Kalian inget namanya deh Siapa tau Itu bisa jadi Center yang kita andalin loh ini Sumpah gue seneng banget Jeliat main-main baru kita Beberapa debut Di episode ini Dengan sangat memuaskan Menurut gue Tadi gitu diliat Oraline Malle Terus doling Palacios Juga not bad Dia kerja sendirian Lalu defensive mid Di pertandingan ini Dan kita clean sheet Silbera Martins Juga gak buruk Sama sekali Jadi ini Wah mantep banget 16 percobaan 11 on target 54% possession men Ini yang turun Padahal main rotasi loh Dan liat deh Formasi kita tuh Gue udah bilang kan Palacios main sendirian Di defensive mid Dan dia mengerjakan Tugas dengan sangat baik Rezaldi Menurut match Satu gol atau asis Luar biasa Silbera Martins Bahkan punya satu asis loh Di debutnya dia Buat Chesterfield Jadi kalian harus inget Nama itu sih Bukan gak mungkin Dia bakal jadi Centerback langganan Dalam waktu dekat nih Kita punya centerback muda Yang luar biasa Bagus dan kayak Cukup banyak gitu loh Maguire Willock Kayaknya bahkan masih muda Whitmore masih muda Sekarang tambah lagi tuh Dan bahkan kita masih punya Beberapa pemain yang belum Dapat kesempatan debut Centerback Yang dari Denmark Gue lupa namanya siapa itu Jadi ini beberapa saat ke depan Istilahnya kayak Perkenalan lah Sama member kita Gue bakal kasih kesempatan mereka Mungkin Satu dua kali start Atau mungkin Masuk dari bangun cadangan Kita bakal lihat Seperti apa Penampilan mereka Jadi natural aja Kalau misalnya mereka main bagus Gue bakal kasih kesempatan Kalau gak ya kita bakal Masukin banyak ke reserve lagi Dan Suruh mereka latihan lagi Sesimpel itu aja Jadi mungkin itu aja dari gue Untuk episode 72 ini Terima kasih buat support kalian Untuk update jersey Kalian simak aja Twitter dan juga Instagram CJM Dan Ya Ini gue tadi baru aja Nge-upload Q&A Kedua Di channel personal gue Jadi buat kalian mau nonton Gue bakal kasih linknya Di pojok kanan atas Tombol i video ini sekarang Jadi terima kasih buat kalian nonton Jangan lupa buat like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys Bye guys